Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Ketemu lagi di Jadiberka Channel Sebelumnya Jangan lupa untuk klik like dan subscribe Untuk berlangganan video dari saya Gratis Dan bahkan saya akan beri kalian Hadiah Yang sangat menarik dari saya Nantikan program display Dan atau quiz berhadiah Dari saya nantikan video selanjutnya Jadi gak ada ruginya Kalian untuk subscribe channel Saya ini Kali ini saya akan mengulas yaitu Keternak murai Memang Burung murai ini Mempunyai prospek yang sangat luar biasa Karena apa Burung murai ini Tidak seperti Keternak burung yang lainnya Seperti lovebird atau Kenari yang mempunyai Harga Trend sim Jadi Harganya itu Fluknatif Rubah-rubah Tapi Untuk Murai ini Itu harganya itu Stagnan Stabil Karena apa Peminatnya itu Luar biasa dan stabil Dan Cara pembudidayaan Burung murai ini Agak Gampang-gampang Susah Jadi Tidak semudah Ternak Ternak Kenari Jadi Kenapa harganya Sibil Itu Karena memang Ciri khas dari Burung murai ini Itu mempunyai suara Ocean yang Sangat luar biasa Dan Sangat Berkarakter Suaranya Menggelenggung Dan Sangat Enak didengar Jadi mungkin untuk Kicomania Untuk Bisa Untuk bisa Mengembangkan budidaya Burung murai ini Ternak burung murai ini Itu cukup Menggiurkan Jadi Untuk Anakan saja Itu Tidak betina Tidak jantan Itu semuanya laku Untuk burung murai ini Jadi Tidak ada istilah Ya Ini betina Tidak laku Dijual Tapi Untuk burung murai ini Itu semuanya laku Bahkan Tidak jarang Untuk Anakan ya Anakan burung murai ini Belum menetas saja Sudah dipesan Jadi Memang Pasarnya itu Sangat luar biasa Jadi Mengantri Memesan Jadi Kita itu Tidak pernah akan bingung Untuk menjual Kembali Jadi itu Prospek Ternak burung murai ini Sangat luar biasa Jadi Buat kalian Percinta burung Kicau money ya Untuk Peternak ya Peternak burung Mungkin Kalian bisa Mempertimbangkan Bisnis ini ya Mengubah hobi Mengubah hobi Menjadi sebuah Penghasilan Yang Sangat luar biasa Bayangkan saja Untuk satu ekor Anakan ya Anakan yang Baru Bisa Makan sendiri ya Itu Harga pasaran itu Rata-rata 2 juta Bayangkan Kalau misalnya Perputaran Kalian punya Indukan ya Dua pasang Itu Akan selalu Berputar Berputar Bertelur 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 Kalau misal Satu Tetasan itu Ada Dua ekor Itu Bisa dikalkulasi Sangat luar biasa Jadi Teman-teman ya Bisa Mencoba Untuk Peternak Mure Cukup Caratnya cukup Sediakan Tempat Yang agak Sepi Dan Budidaya Ternak Sendiri Seperti Jangkrik Jadi Kalian Bisa Ternak Jangkrik Untuk Menjadi Pakan Pakan Pokok Tapi Tidak Ketergantungan Untuk Membeli Jadi Akan Berantai Berantai Dari Makanan Terus Untuk Konsumsi Makanan Burung Itu Akan Berantai Jadi Secara Kalkulasi Itu Sangat Jauh Menguntungkan Oke Semoga Video ini Bisa dijadikan Sebuah Wawasan Dan Semoga Bermanfaat Jangan lupa Teman-teman Untuk Like Dan Subscribe Channel Jadi Berkah Semoga Membuat Keberkahan Untuk Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nantikan Video ini Sampai Habis Mungkin Kalian Bisa Melihat Anakan Burung Murey Yang Sudah Menghasilkan Dari Budidaya Ternak Murey Ini Semoga Bermanfaat